dan mereka tidak ada penolong sama sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah وكفا والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفاه قال رب اشرح لي صدري ويسل لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المنتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَا يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَرَسُولَهُ فَوَزًا عظيمًا بَبَقْ إِبُوْ رَحِمَاكُمْ وَاللَّهُ أَلْحَمْدُ لِلَّهُ كِتَ مَسِي دِلِيكَنْ كَسَمْطَانَ عُلَيَ اللَّهُ وَتَعَلَى untuk kesekian kalinya kita masih bisa berjumpa bermuajah dalam majlis ini sedikit belajar ayat-ayat Allah SWT atau firman Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim semoga dicatat amal ibadah berpahala dirisi Allah SWT Amin Bapak Ibu, Rahimahkum Allah pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-90-91 dua ayat insyaAllah kita bacakan ayatnya أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِمَانِهِمْ ثُمَّ اسْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقَبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أَطَّالُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَوْلِ ذَهَبًا وَلَوْا افْتَدَى بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ kata Allah disini إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ya sungguhnya orang-orang kafir orang-orang yang kafir بعد imanhim setelah keimanan mereka ثُمَّ اسْدَادُوا كُفْرًا kemudian bertambah ke kafiran mereka لَنْ تُقَبَلَ تَوْبَتُهُمْ مَكَ تِدَا أَكَنْ دِرِيمَا تَوْبَتْ مَرَيْكَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الدَّالُونَ dan mereka termasuk bagian dari orang-orang yang tersesat إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا sungguhnya orang-orang yang kafir وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارُ kemudian mereka mati dengan berkafiran itu فَلَيُّقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ أُوْلْ أَوْدِ ذَهَبًا maka tidak akan diterima oleh Allah SWT di antara mereka emas yang sepenuh bumi mohon maaf وَلَوِفْتَدَابِهُ sekalipun emas yang sebumi tadi itu dijadikan tebusan untuk diterima taubat mereka وَلَاِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَوْسِرِينَ dan bagi mereka عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَبْ يَنْ بَدِهِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَوْسِرِينَ dan mereka tidak ada penolong sama sekali فَلَحِمَكُمُ اللَّهُ ayat ini atau dua ayat ini lanjutan dari beberapa ayat yang kemarin di pertemuan yang lalu kita sempat membahas bahwa di zaman Rasulullah SAW ada orang atau beberapa orang yang mengalami fluktuasi dalam keimanan keimanannya mengalami naik turun up and down katanya dari iman atau dari kafir iman, kafir, dan seterusnya tetapi di pertemuan yang kemarin ada orang yang kemudian apa namanya dari dari kekafiran kemudian iman kemudian kafir lagi kemudian iman kemudian mereka benar-benar bertawbat kalau demikian insyaallah diterima tawbatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah orang yang bertambah kekafirannya setelah sebelumnya mereka menyatakan keimanan jadi kata Allah disini orang-orang yang kafir setelah sebelumnya dia beriman kemudian bertambah kekafiran mereka maka tidak akan diterima tawbatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya dia mati dia meninggal dunia membawa kekafiran adapun seandainya ada orang sebelum meninggal dunia sempat menyatakan keimanan bertawbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah fa'innallaha wafurur rahim Allah akan mendirima tawbatnya tetapi ketika ada orang kemudian dia kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafiran itu sampai meninggal dunia sampai akhir ayatnya maka tertutuplah pintu tawbat bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima walaupun memang Allah dalam banyak ayat menyebutkan inna Allah tawwab rahim Allah adalah yang maha pengampun maha pengasih maha pemurah maha pemaaf tetapi Allah kemudian membuat aturan sistem dimana Allah kemudian tidak akan menerima tawbat bagi orang yang mati meninggal dunia dalam kekafiran jelas tidak akan diterima tawbatnya dan tidak ada jalan baginya untuk kemudian masuk surga sebagaimana masyarakat Rasulullah juga menyebutkan inna Allah yaqabilu tawbatal mar'im alam yughargir awa kama kala Rasulullah Allah menerima tawbat seorang hamba selama nyawanya belum yughargir belum sampai di kerongkongan dan memang ada beberapa kondisi yang Allah tidak akan menerima tawbat seseorang tadi ketika nyawa di dalam sudah sampai kerongkongan termasuk orang yang meninggal dunia dalam kekafiran tidak akan diterima tawbatnya tidak akan diampuni dosanya termasuk juga orang yang sudah melihat azab Allah maka juga disitu tertutup pintu tawbat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah yang tadi kami bacakan di rekaat kedua ketika solat kata Allah ketika mereka orang-orang kafir itu kata Allah melihat azab Allah maka disetulah mereka menyatakan keimanan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi apa respon Allah disitu tidak bermanfaat lagi keimanan mereka orang-orang kafir ketika mereka sudah melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti bisa dibuka surah kafir surah keempat puluh ayat delapan puluh empat delapan puluh lima dan inilah yang terjadi kepada fir'on fir'on itu sebelum mati sempat menyatakan keimanan sebetulnya tapi kemudian tidak diterima keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah abadikan kisah fir'on ini misalkan di quran surah yunus surah ke-10 ayat sembilan puluh sembilan puluh satu ketika Allah mengatakan hatta idha adarghahul gharapu kala amantu anahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israel wa anam binal muslimin kata Allah Allah mengisahkan ketika fir'on sudah maukal kelelep sudah mau kelelep sudah tenggelam sudah mau mampus kalau bahasa kasarnya bahasa orang-orang jakarta kalau sudah mau mati kemudian menyatakan berimanan adarghahul anahu anahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israel saya beriman kepada tuhan yang disembah oleh bani israel kata fir'on wa anam binal muslimin dan saya mengatakan saya ingin masuk islam kata fir'on pertanyaannya adalah apakah diterima kemudian taubatnya fir'on itu ternyata tidak Allah jawab di ayat 91 al-ana waqat asaita qablu wakunta minal mufsidin lah kok baru sekarang kata Allah kamu mau bertawbat kemarin kemana aja kata Allah s.w.t waqat asaita qablu sedangkan sebelum ini kamu termasuk orang-orang yang sangat 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 bermaksiat durhaka kepada Allah s.w.t bahkan ingin menandingi Allah itu kata fir'on surah apa namanya an-nazi'at ayat 24 apa kata Allah kata fir'on saya ini Tuhan kalian semua kata artinya fir'on kemudian mendaku dirinya sebagai Tuhan tandingan selain Allah tapi ternyata ketika mau meninggal dunia ketika mau mati malah baru mau menyatakan keimanan kepada Allah ketika sudah nampak adab dari Allah s.w.t baru mau beriman dan disitulah taubat fir'on atau keimanan fir'on itu tidak diterima oleh Allah s.w.t jadi itu beberapa kondisi yang Allah kemudian tidak menerima taubat seorang hamba misalkan tadi ketika nyawa diperongkongan kemudian termasuk ketika sudah melihat adab dari Allah s.w.t jadi itu abak ibu rahimah kumullah sedikit penjelasan dari ayat ke 90 kemudian kita masuk di ayat 91 Allah disini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang meninggal dunia yang mati membawa kekafiran maka mereka tidak akan bisa menebus kepada Allah dengan apapun sekalipun dengan emas seberat bumi bahkan ditebus dengan emas seberat bumi dan apapun yang ada di bumi walaupun ini tidak mungkin ini bahasa kiasan dari Allah bahasa metafor bahasa majas Allah ingin mengatakan tidak bisa ditebus adab Allah dengan apapun ketika ada orang meninggal dunia mati dalam keadaan kafir tetapi ketika taubat itu diucapkan dinyatakan dipanjatkan sebelum kematian itu datang insyaAllah diterima misalkan Allah sebutkan di Quran surah al-nisa surah kakupat ayat la-ban belas wa laysat التوبة للذين ya'amalun السيئات hatta iza hadr ahadah humul mawt kala inni tubtu al-an wala al-la-thin ya'amalun wahum kuffar al-ayya dan tidaklah taubat itu diterima kata Allah bagi orang yang sudah kemudian mau mati atau udah unmu sekarat kemudian menyatakan keimanan mati yang seperti itu tetap dicatat mati dalam keadaan kuffar mati dalam keadaan kafir dan semoga kita termasuk dicatat oleh Allah bagian dari orang-orang yang tidak mengalami fluktuatif dalam keimanan terus kekah dalam keimanannya lahir dalam keadaan beriman kepada Allah sebagai seorang muslim hidup juga sebagai seorang muslim termasuk juga mati meninggal dunia tetap dalam keadaan muslim amin Allahumma amin usnul khatimah lah ternyata ibnu kasir ketika menafsirkan ayat ini surah Ali Imran 91 kata beliau seandainya ada orang ketika di dunia menginfatkan atau mendonasikan sejumlah hartanya tetapi tidak didasari dengan iman maka donasi itu juga tidak ada manfaatnya khatimah Allahumma Allahumma ta'ala kata ibnu kathir jelas sekali bagaimana mungkin kemudian ada orang beramal tapi tidak dasari dengan iman amalnya akan sia-sia belaka tidak akan dicatat oleh Allahumma wa ta'ala jelas ini bagaimanapun syarat dari amal diterima tentunya harus disesari dengan iman makanya Allah sebutkan di banyak tempat yang paling lumrah biasanya al-asr biasanya wal-asri innal insana lafi khusar illalladzina amanu wa'amilu salihati watawasab bilhaq watawasab sabar kesungguhnya manusia itu kat Allah merugi kecuali pertama dia beriman beramal salih mengajak saling menasehati kebaikan dan saling menasehati untuk bersabar jadi itu keempat kemudian yang menjadi kriteria yang disebutkan oleh Allah s.w.t agar manusia itu tidak merugi dan keempat keempatnya ini harus terpenuhi sepenuhnya jadi empat ini adalah syarat kolektif bukan syarat selektif yang dipilih salah satu tapi harus terpenuhi semuanya ketika ada orang beriman tapi tidak beramal salih justru melah bermaksiat kepada Allah maka kemungkinan terbesarnya neraka lebih parah lagi ketika ada orang beramal salih tapi imannya tidak ada jelas sudah itu masuk neraka artinya iman dan amal salih merupakan syarat kolektif yang yang harus terpenuhi semuanya iman dan amal soleh sebesar apapun kata ibnu kafir seseorang yang menginfatkan hartanya mendonasikan hartanya menyumbangkan hartanya untuk katakanlah kepentingan sosial tetapi tidak ada keimanan di situ gagal dalam keimanannya maka dia tidak akan lolos sama dulu ketika kita sekolah ada UN biasanya dulu saya IPS ada ujian bahasa Inggris bahasa Indonesia kemudian akuntansi atau apa katakanlah seperti itu misalkan pelajaran A 100 B 100 C 100 D 40 lolos atau tidak tidak lolos sama orang mungkin dia amal solehnya lolos menesati orang iya tapi iman tidak lolos gagal artinya gagal syarat itu harus terpenuhi semuanya agar kemudian tidak menjadi bagian dari orang orang yang merugi bayangkan kemudian ditebus dengan emas dengan sepenuh bumi ternyata tidak diterima oleh Allah karena nanti di akhirat tidak ada praktek menyogok menyogok soalnya tidak bisa malekat disogok tidak bisa kalau saya disogok mungkin masih iya kalau kita ke pengadilan masih bisa menyogok hakim bahkan ke mahkamah agung kita masih bisa menyogok tetapi ketika sampai kepada mahkamahnya Allah tidak ada disitu tidak ada menyogok tidak ada sebab menyuap dan memang malaikat tidak butuh itu tidak butuh emas dan seterusnya tentunya mereka tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya keadilan yang benar-benar adil itu adalah nanti ketika kita menghadapi pengadilannya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita di dunia memang seperti itu tidak mungkin keadilan itu ditegakkan secara mutlak susah tapi ketika sudah sampai di mahkamahnya Allah insya dan memang sangat seadil-adilnya karena bagaimanapun Allah tidak akan menzalimi siapapun sekalipun sebesar biji dharrah tidak akan semuanya akan diadili seadil-adilnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga nanti kata Allah orang-orang kafir itu tidak akan memiliki penolong entah dari hartanya termasuk dari anak-anaknya tidak bisa tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir misalkan Allah sebutkan di Quran surah surah Ali Imran surah ketiga ayat sepuluh misalkan Allah nyatakan inna inna alladhina kafaru lan tugni anhum amwaluhum wala awladuhum minallahi syai'ah sungguhnya orang-orang kafir kata Allah tidak berguna bagi mereka amwaluhum wala awladuhum harta mereka yang dikumpulkan di gelombok dibangga banggakan ketika di dunia ternyata tidak ada manfaatnya nanti di akhirat bagi orang-orang yang kafir wala awladuhum termasuk anak-anak mereka anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya termasuk tidak akan bisa menolong memberikan syafaat kepada orang tuanya yang kafir tidak ada seperti yang kita sampaikan kemarin orang kafir itu bisa masuk surga ketika ada unta masuk lubang jarum kata Allah hatta yalijal jamal ufisa mil qiyata orang-orang kafir itu bisa masuk surga ketika ada unta bisa masuk lubang jarum pertanyaannya adalah mungkin unta bisa masuk lubang jarum tidak mungkin sudah tidak ada kesempatan bagi orang-orang kafir untuk masuk surga na'udzubillah sebetulnya dan orang-orang kafir itu masuk neraka tanpa hisap ada kan masuk surga tanpa hisap tapi ada juga orang masuk neraka tanpa hisap siapa masuk neraka tanpa hisap jadi langsung aja lebok dan kita minta kepada Allah termasuk bagian dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisap amin kalau nunggu sehari kayaknya kelamaan nunggu ditimbang awal kita kayaknya kelamaan mending langsung masuk surga tanpa dihitung tentunya bermohon rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak apa namanya tidak terlalu mengunggulkan atau mengandalkan amal perbuatan kita walaupun tentunya tetap kita beramal baik tapi kita memohon kepada Allah dimasukkan surga bukan dengan amal yang kita yang sedikit itu tapi tentunya dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kata Allah Allah masukkan orang-orang itu ke dalam surga dengan rahmat rahmatnya tapi bukan berarti kita berhenti beramal tetap kita beramal salih beramal baik tetapi tidak jangan sampai kemudian terlalu bersandar kepada amal kita karena bagaimanapun amal kita sedikit sedikit sekali tidak sebanding kemudian dengan balasan yang Allah limpahkan kepada kita jadi ternyata Allah kemudian atau azab Allah tidak bisa ditebus dengan apapun dengan harta termasuk dengan anak-anak kita yang kita banggakan bahkan itu kalau kita baca misalkan di surah apa itu surah abasa misalkan ayat ke-34 dan seterusnya ketika Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu kata Allah insyaAllah hafal ini yang hafal itu kata Allah bayangkan ada seorang ibu lari dari anaknya kalau di dunia kan biasanya ibu paling perhatian paling sayang termasuk ayah sebetulnya anggap orang tua paling sayang kepada anaknya tetapi nanti di akhirat semua sibuk dengan urusannya masing masing tidak sempat mengurus keluarganya tidak sempat lihat anaknya ibunya ayahnya cucunya bahkan tidak sempat semuanya sibuk dengan urusan masing-masing khawatir termasuk dari orang-orang yang masuk naraka naraka dan ini dahsyatnya kiamat bapak ibu bahkan orang-orang terdekat kita tidak mampu menolong kita yang padahal ketika di dunia mereka adalah orang yang pertama yang membantu kita perhatian kepada kita dan seterusnya bahkan tidak hanya itu Allah sebutkan di surah yang lain misalkan surah Al-Ma'arij surah keberapa surah ke 70 atau ke 69 ya ya 69 ya berapa 70 ya 70 ya Al-Ma'arij ayat ke 10 kata Allah wa la yas'alu hamimun hamimah dan orang yang saling mengasihi ketika di dunia mereka nanti di akhirat tidak akan saling bertegur sahabat bayangkan tidak bertegur sahabat saking dahsyatnya kiamat bahkan Allah sebutkan di surah yang lain surah Az-Zukhruf ayat ke 67 kata Allah Al-akhillahu yawma'idhin ba'duhum liba'din adun illa al-muttaqin orang-orang yang saling mengasihi ketika di dunia mereka nanti di akhirat saling bermusuhan saling bermusuhan na'udzubillah sebetulnya ini tetapi berita baiknya illa'l-muttaqin kecuali orang-orang bertagwa jadi kalau orang-orang bertagwa insyaAllah tidak perlu khawatir akan ketemulah lagi tetap akan bertegur sahabat insyaAllah insyaAllah semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang nanti tetap bertegur sahabat di akhirat tapi tidak bertegur sahabat di neraka ibu bertegur sahabat di surga nanti di neraka arifat juga jadi itu ibu sedikit penjelasan dari ayat imbang 90 91 ketika Allah menyebutkan bahwa ketika ada orang yang mati meninggal dunia dalam kekafiran tidak akan diterima oleh Allah taubatnya sekalipun Allah itu merupakan yang maha pengampun padahal Allah itu pengampun tapi kalau sudah mati dalam keadaan kafir tidak ada jalan tidak ada kesempatan jadi itu sedikit penjelasan yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirika wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati